Di video kali ini saya akan memanfaatkan kabel USB rusak ini menjadi alat yang sangat berguna Seperti apa alatnya? Simak terus videonya Oke guys, bahan yang pertama tentunya USB bekas Jarum pentul Lampu LED 3V Resistor 120 Ohm Dan yang terakhir, tutup dari jarum suntik seperti ini guys Oke guys, disini kabel USB rusaknya di bagian ini Jadi kita potong seperti ini guys Nah, kemudian kita kelupas bagian luar dari kabelnya guys, seperti ini Nah, jika sudah terkelupas seperti ini, disini ada 4 cabang kabel guys Ada warna merah, hitam, putih, dan hijau Nah, yang kita pakai yang warna merah dan hitam Dan yang ini kita potong aja Seperti ini Nah, selanjutnya yang kabel yang warna merah itu kutub positifnya Kita langsung sambung dengan resistor seperti ini guys Selanjutnya kita sambung lagi dengan lampu LED nya guys Disini penyambungannya kutub positif dari lampunya dulu ya guys Nah, untuk kutub negatif dari lampu LED nya Kita sambungkan langsung ke jarum seperti ini Dan untuk kabel warna hitam kita sambung langsung dengan jarum Dan hasil rangkaiannya seperti ini guys Mudah dan simple Nah, selanjutnya rangkaian yang tadi Kita masukkan ke dalam tutup jarum suntik seperti ini guys Nah, kita lem agar tidak goyang dan kuat guys Terima kasih telah menonton! Setelah semua proses tadi hasilnya seperti ini Ini sudah menjadi alat tester barang elektronik guys Nah, tinggal kita colokkan dengan adapter 5V Bisa juga dengan powerbank guys Jika kita tempelkan seperti ini Nah, lampu indikatornya menyala guys Oke, sekarang kita akan mengecek atau mengetes Kabel ini guys Apakah kabel ini putus atau masih bagus guys Caranya seperti ini Disini ada 2 cabang warna merah dan hitam Kita tes dulu yang warna hitamnya guys Nah, tinggal kita tempelkan seperti ini Nah, ini lampu indikatornya menyala berarti Kabel yang warna hitam ini Bagus dan tidak putus guys Nah, sekarang yang warna merah Sama juga menyala berarti Tidak putus dan masih bagus guys Nah, alat ini tidak untuk mengecek atau mengetes Mengetes kabel yang ada aliran listriknya guys Oke, sekarang disini saya akan mengetes lagi saklar Seperti ini Kita on-in dulu saklarnya Nah, jika menyala berarti bagus Sekarang saklarnya kita off-in Dan tidak menyala berarti saklar ini masih bagus guys Nah, sekarang saya akan mengecek lampu LED ini Apakah masih hidup atau sudah mati guys Lampu LED ini memiliki kutub positif dan negatif Kita tempelkan yang positif ke positif Yang negatif dan negatif guys Dan ini masih menyala guys Artinya lampu LED ini masih bagus Oke guys, jika video ini bermanfaat Bantu tekan like, komen, dan share Saksikan ide kreatif lainnya di channel Ioi Creative